5, 4, 3, 2, 1, 0 Intro Halo adik-adik, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 Di mana kita akan belajar hidup rukun di sekolah Langsung saja kita ke pembelajarannya Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan Perhatikan gambar Udin dan teman-temannya senang bermain lari berpasangan Nah ini adalah gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain lari berpasangan Perhatikan gerak berlari di bawah ini Kita ingat di pembelajaran sebelumnya Tentang bagaimana cara berlari dan macam-macam lari Ada lari pendek, lari panjang, lari berpasangan, lari melewati bilah bambu, lari melewati rintangan bat, dan sebagainya Lari pendek dan lari panjang Nah kita akan ingat nih Saat kita berlari maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan Jika kaki sebelah kiri melangkah Maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan Karena ini berlawanan Jika kaki sebelah kanan melangkah Maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri Berlari yang baik adik-adik adalah berlari ke arah depan Bukan ke arah belakang ya Karena kita tidak bisa melihat di belakang kita Lari pendek adalah lari yang langkah kakinya pendeknya Jadi lari pendek itu langkah kakinya pendek Sedangkan lari panjang adalah lari yang langkah kakinya panjang Permainan apakah ini Nah ini permainan yang dimainkan Udin tadi Ayo permainan apa adik-adik Iya permainan lari berpasangan Dan bagaimana cara memainkannya Nah kita akan belajar cara memainkan lari berpasangan Cara memainkan permainan lari berpasangan Siswa harus berpasangan atau terdiri dari dua orang Siswa itu saling bergandengan tangan Awalnya kedua siswa harus berdiri di belakang garis start Atau di belakang garis mulainya permainan Setelah guru meniu peluit Semua harus lari dengan pasangannya Dalam permainan ini diperlukan kekompakan Untuk berlari bersama dengan pasangan Jadi ketika nanti gurunya sudah meniu peluit Maka pasangannya ya Satu pasang itu harus berlari Nah itu diperlukan kekompakan supaya yang satu tidak tertinggal Atau yang satu jatuh Tapi perlu kekompakan disini dalam melangkah Nah pasangan yang tercepat sampai di garis finish Adalah pemenangnya Jadi disini pasangan siapa yang paling cepat sampai garis finish Itu adalah pemenangnya Jadi ini cara memainkan permainan lari berpasangan Bacalah bacaan berikut Dan temukan kalimat perintah yang terdapat pada bacaan tersebut Nah disini ada bacaan yang berjudul Berolahraga bersama Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga Pak guru meminta siswa untuk berlari berpasangan Udin berpasangan dengan Edo Tiba-tiba mereka terjatuh Karena gerakan kakinya tidak kompak Kaki Edo terluka dan berdarah Udin membantu Edo berdiri Pak guru mengantarkan Edo ke UKS Pak guru pun mengingatkan siswa lainnya Berhati-hatilah ketika berlari Samakan langkah kalian terlebih dahulu Nah dalam bacaan ini terdapat kalimat perintah Mana adik-adik yang termasuk kalimat perintah dalam bacaan ini? Ya berhati-hatilah ketika berlari Lalu masih adakah kalimat perintah dalam bacaan ini? Ya samakan langkah kalian terlebih dahulu Nah kita ingat ciri-ciri kalimat perintah itu bisa diberi katalah atau katakan Dan diakhiri dengan tanda seru jika ditulis Jadi kalimat perintah itu kalimat Yang kita minta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita Pembelajaran hari ini sudah selesai Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah dalam gambar ini Udin dan teman-temannya melakukan apa adik-adik? Ya mereka berdoa sebelum mereka pulang sekolah Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila Jadi sikap ini pada gambar ini sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila Tentu kalian masih ingat bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar gagah perkasa Lihat perisainya Perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Jadi Pancasila ini menjadi dasar dari negara kita Indonesia Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila Panca artinya lima sila artinya dasar atau aturan Pancasila adik-adik artinya adalah lima dasar atau lima aturan Ini adalah bunyi Pancasila disitu juga disertakan simbol dari masing-masing sila Sila pertama simbolnya adalah bintang bunyinya ketuhanan yang maha esa Sila kedua adalah rantai emas bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga adalah pohon beringin bunyinya persatuan Indonesia Simbol sila keempat adalah kepala banteng bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila yang kelima simbolnya adalah padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah tadi Udin dan teman-temannya melakukan doa sebelum mereka pulang dari sekolah Nah disini Kak Citra akan beri contoh penerapan sila ke satu dan kedua di sekolah Nah sila ke satu contoh penerapannya di sekolah berdoa sebelum dan sesudah belajar Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya Jadi kalau ada teman kalian yang akan melaksanakan ibadahnya di sekolah Kalian harus memberikan kesempatan dan tidak mengganggu mereka Contoh penerapan sila kedua yaitu bermain dengan rukun Tidak mengejek teman, menolong teman yang membutuhkan bantuan Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru Jadi ini merupakan penerapan sila kedua yang bisa kalian lakukan di sekolah Beri tanda centang pada gambar yang sesuai dengan pengalaman sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar Nah disini gambar pertama Siti dan Lani sedang berbagi makanan Sila ini lupa membawa bekal dan Siti membaginya Apakah ini menerapkan sila pertama atau sila kedua? Ya ini menerapkan sila kedua Gambar yang berikutnya Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama Disini menerapkan sila pertama atau kedua? Ya disini menerapkan sila pertama Pancasila Karena berhidupan dengan agama Nah demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Apabila kalian mempunyai pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah Youtube channel Kak Citra ini Semoga apa yang Kak Citra sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa